Intro Halo sobatanik semuanya, mungkin ada di antara kita yang sedang bingung mencari peluang usaha yang cepat panen dan cepat menghasilkan uang Pada episode kali ini saya akan membahas sebuah peluang usaha di bidang pertanian Yang memiliki prospek yang menyenjikan terutama untuk kalian yang tinggal di daerah pedesaan Hanya dalam waktu kurang lebih 20 hari, tanaman sudah dapat dipanen setiap hari ya sebetani Dan perawatan untuk tanaman ini terbilang simpel dan sangat mudah ya sebetani Dan modalnya pun hanya kurang lebih 80 ribu rupiah Dan untuk harga tanaman ini memiliki harga yang relatif stabil ya sebetani Nah secara bisnis, setelah ini bisa membuka peluang usaha untuk kita semuanya ya sebetani Yang ingin memulai usaha dalam bidang pertanian Namun tergendala modal yang besar Nah kalian bisa coba dulu untuk usaha budidah tanaman ini ya sebetani semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sebetani semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Organika Channel yang membahas seputar tips, edukasi, tutorial, dan informasi Bagaimana cara melakukan budidah tanaman dengan metode yang murah dan mudah Namun cepat berbuat sebetani semuanya Dan tentunya di channel ini juga membagikan informasi yang menarik lainnya Dan untuk kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini Kalian bisa subscribe, share, dan aktifkan loncengnya ya Karena di channel ini kalian bakal menemukan informasi yang dapat membantu kalian semuanya Khususnya untuk sebetani yang ingin memulai bidang usaha ataupun budidah tanaman Dan untuk sebetani setia channel Ruang Organik yang masih setia menonton video yang saya bagikan di channel ini Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan diberikan rezeki yang lancar ya Dan semoga video yang sebagian ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita simak video ini selengkapnya ya sebetani Namun agar tidak gagal paham tidak dianjurkan untuk tidak skip-skip videonya ya Indonesia merupakan negara agraris Dimana sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting Khususnya sebagai sektor penyuplai kebutuhan pangannya Dan hampir dari penduduk Indonesia berprofesi di sektor pertanian Dan banyak komoditi pertanian dikembangkan masyarakat yang menjanjikan dan memiliki banyak peminat dan sebetani semuanya Oke tanaman yang menurut saya rekomendasi sekali untuk kita yang ingin memulai usaha dan terkendala modal yang besar Kalian bisa memulai dari usaha sayuran yang sebetani semuanya Salah satunya adalah sayuran kangkung Tanaman yang bisa panen di usia 20 hari Ini tidak membutuhkan biaya yang besar ya Yaitu kurang lebihnya hanya 80 ribu untuk lahan 100 meter persegi Dan perawatannya sendiri pun sangat mudah sekali ya Hanya dari lahan 100 meter persegi kalian sudah bisa mendapatkan omset Kurang lebihnya 2.920.000 ya sebetani Hanya dalam waktu kurang lebih 20 hariannya Nah nominal ini tentunya sangat besar ya sebetani semuanya Yang modal awalnya hanya 80 ribu dan bisa mendapatkan berkali-kali lipatnya ya Berdasarkan tempat tumbuhnya Sayuran kangkung dapat dibetakan menjadi 2 ya sebetani semuanya Yaitu kangkung darat dan kangkung air Berdasarkan namanya saja kangkung darat yaitu adalah kangkung yang dibulidayakan di tempat yang kering atau kebun ya Dan kangkung jenis ini memiliki daun berwarna hijau terang dengan ujung daun runcing ya Dan untuk bunganya sendiri memiliki warna putih ya sebetani Dan untuk jenis kangkung air, jenis kangkung yang dibulidayakan di tempat basah ya Atau berair ya Dan wajar saja kangkung jenis ini sering kita temukan di rawa, sawah, kolam, dan kawasan yang berair lainnya Dan kangkung jenis ini memiliki warna hijau sedikit gelap jenis sebetani semuanya Dan untuk ujung daunnya sendiri lebih bulat jenis sebetani Dan bunganya cenderung berwarna ungu Dan pada kesempatan video ini kita akan lebih banyak membahas jenis kangkung darat jenis sebetani semuanya Karena jenis kangkung ini yang lebih banyak dibulidayakan pada skala usaha pertanian Nah untuk modal awal yang pertama adalah harga bibit ya Harga bibit kangkung sendiri yang ada di toko pertanian 1 kg bibit kangkung dihargai di kisaran harga 40-50 ribu per kilonya ya Dan untuk 1 kg bibit kangkung cukup ditanam di lahan yang memiliki luas 10x10 meter persegi Dan bisa berbeda di antara petani yang satu dengan petani lainnya ya Karena suatu daerah memiliki caranya yang berbeda Dan untuk hasil panen yang didapatkan dalam 1 kg bibit kangkung berada di kisaran 800-1000 ribu per ikatnya ya Nah nominal tersebut pastinya juga bisa berbeda juga di setiap daerahnya ya sebetani semuanya Yang mana harga di pasaran di kisaran kurang lebihnya 2500-3000 ribu per ikat Dan untuk cara perawatannya pun sangat simpel ya Cukup kita melakukan 2 kali pemupukan sampai tanaman kangkung siap kita panen ya sebetani semuanya Dengan interval 1 minggu sekali di usia 10 hari setelah tanam Dan untuk pupuk sendiri kalian bisa menggunakan pupuk NPK ataupun juga bisa menggunakan pupuk urea ya Karena memiliki unsur yang lengkap seperti nitrogen, fosfor, dan kalium Yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman ya sebetani semuanya Dan untuk harga pupuk NPK sendiri berada di kisaran harga 15 ribu per kilonya ya Dan untuk harga tersebut bisa berbeda di setiap daerahnya ya sebetani semuanya Untuk lahan 100 meter persegi dibutuhkan pupuk kurang lebihnya 1 kg pupuk ya Berarti sampai panen cukup kita gunakan 2 kg pupuk saja Jadi biaya pemupukan di kisaran 30 ribu bahkan bisa lebih murah lagi Jika kalian bisa memanfaatkan bahan organik yang ada di sekitar kita Kita manfaatkan sebagai pupuk biasa petani semuanya Nah jadi model yang dibutuhkan untuk memulai pendidaya tanaman sayuran kangkung Adalah 50 ribu harga bibit kangkung per 1 kg Ditambah 30 ribu untuk harga pupuk ya Yaitu 80 ribu Dan hasil yang didapatkan untuk lahan 10 x 10 meter persegi Untuk bibit 1 kg kangkung Dapat menghasilkan kurang lebihnya 1.000 ikat kangkung ya Dikali 3.000 rupiah untuk harga per ikatnya Yaitu 3 juta rupiah Berarti 3 juta dikurangi 80 ribu Yaitu 2.920 ribu dari sekali panen yang sebetulnya semuanya Nah itu adalah hasil yang didapatkan ketika kita menanamnya sendiri Tanpa menggunakan bantuan kuliah sebetulnya Namun perlu kita ingat ya sebetulnya semuanya Karena pasti ada faktor yang mempengaruhi nilai dari harga jual yang berbeda di setiap daerahnya Dan sebelum kita memulai proses berbudidaya ataupun usaha Alangkah baiknya kita bisa belajar terlebih dahulu dari petani sekitar ataupun media informasi Seperti youtube, facebook, ataupun media yang lainnya ya sebetulnya semuanya Agar kita tahu bagaimana mengurangi resiko kegagalan dalam melakukan budidaya sayuran Dan berhasil mendapatkan untung yang tepat ya Dan mendapatkan konsumen sehingga kita dapat mudah memasarkannya dengan baik ya sebetulnya semuanya Oke, apabila saya ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjelaskan pembahasan video ini Mohon dimaklumi ya sebetulnya semuanya Karena tiada manusia yang memiliki salah ya Dan saya hanya membagikan sebuah informasi untuk kalian semuanya ya sebetulnya Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Salam petani nusantara, sampai jumpa di video-video berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh